Hai guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Willard. Film ini dirilis pada tahun 2003 dan menurut gue pribadi, ini adalah film yang unik. Gue juga berterima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang pria yang sedang masuk ke ruangan bawah tanah. Ia melihat tikus gosong yang sudah tersetrum kabel listrik. Pria itu kemudian memeriksa ruangan bawah tanah itu dan melihat banyak sekali kotoran tikus. Ia juga melihat beberapa tikus lainnya yang sedang bersembunyi. Saking kesalnya, pria itu pergi ke minimarket untuk membeli obat pembasmi tikus. Namun, obat pembasmi tikusnya sudah terjual habis. Yang tersisa hanyalah perangkap tikus biasa, mau gak mau pria itu harus membeli perangkap tikus itu. Saat sampai di rumah, ia pun langsung memasang cukup banyak perangkap tikus. Lalu, pria ini naik ke atas dan bermaksud untuk beristirahat. Saat sedang naik, ia dipanggil oleh seorang wanita dari suatu kamar. Ternyata, wanita itu adalah ibunya pria ini. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa nama pria ini adalah Willard. Willard tinggal bersama ibunya yang sedang sakit parah. Sedangkan, ayah Willard sendiri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pagi pun tiba. Willard yang terbangun langsung memeriksa perangkap tikus yang ia pasang. Tapi anehnya, tidak ada satupun tikus yang terkena perangkap yang dipasang Willard. Singkat cerita, diketahui Willard ini adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan manufaktur. Ia terburu-buru masuk ke kantor karena memang sudah telat beberapa jam. Saat sampai di kantor, ternyata meja kerjanya sudah diduduki oleh pegawai baru yang bernama Catherine. Willard pun diberitahu oleh seorang manajer bahwa bos mereka yang bernama Pak Martin ingin bertemu dengan Willard. Ia pun masuk ke ruangan Pak Martin dengan perasaan yang sangat gugup. Willard ditegur oleh bosnya karena sudah seminggu ini ia selalu telat masuk ke kantor. Willard beralasan bahwa ia sedang sibuk mengurus ibunya yang lagi sakit parah. Dari perbincangan mereka, diketahui juga ternyata perusahaan ini adalah perusahaan yang dibangun oleh ayahnya Willard. Tapi, karena ayahnya telah meninggal, maka perusahaan ini dilanjutkan oleh rekan ayahnya yaitu Pak Martin. Willard yang selalu telat membuat penjualan perusahaan tersendat dan merugi. Sampai-sampai, Pak Martin pun marah besar. Saat pulang, Willard kembali ke minimarket. Ia langsung membeli beberapa lem tikus untuk jebakan tikus berikutnya. Saat malam hari, ia mendengar suara tikus dari ruangan bawah tanah. Terlihat ada seekor tikus putih yang terkena jebakan lem tikus. Willard yang ingin membunuh tikus itu, malahan ia seperti merasa kasihan. Tidak jadi membunuh, ia malah bantu tikus putih itu untuk lepas dari lem tikus yang ia pasang. Willard seperti merasa senang dengan tikus putih itu. Dan tikus putih itu diberi nama Socrates. Lalu, ia mengembalikan tikus putih itu ke keluarganya lagi. Terlihat juga Willard memberi makan para tikus itu secara cuma-cuma. Saat ia ingin kembali ke kamar, ternyata si Socrates kembali keluar dari sarangnya. Seketika itu juga, Willard merasa terharu dan ia mengajak Socrates untuk tidur bersamanya. Esok harinya, Willard kembali masuk ke kantornya dan terlambat lagi. Pak Martin yang hilang kesabaran mengunci Willard yang ingin keluar dari lift. Pak Martin berkata bahwa, Aku baru saja membeli mobil Mercedes termahal di kelasnya. Dan orang sepertimu yang malas-malasan tidak akan mampu membelinya. Karena hanya orang sukses seperti ku saja yang mampu membeli mobil mewah. Dari tatapannya, Willard merasa kesal dengan perilaku Pak Martin. Kemudian, Willard pun ditinggal pergi begitu saja dengan keadaan terkunci di lift. Untungnya ada Catherine si pegawai baru yang membantu Willard keluar dari lift. Willard yang banyak pikiran sedang merenung di ruangan bawah tanah. Ia menyuruh Socrates untuk merobek koran yang ia pegang. Tapi, tikus lainnya malah ikutan. Jujur aja ya, Willard ini seperti punya interaksi khusus dengan tikus di rumahnya. Lalu, ia melihat seekor tikus dengan ukuran paling besar dari yang lainnya. Ia memanggil tikus itu dengan nama Ben. Scene berikutnya, Willard melatih para tikus di rumahnya. Entah gimana, tikus-tikusnya terlihat makin banyak. Willard juga memberi makan tikus-tikus itu layaknya hewan peliharaan. Segala latihan diterapkan Willard kepada tikus-tikusnya. Tikus-tikus itu dilatih cara berlari cepat, merobek dan juga menggigit. Ia juga melatih tikus-tikusnya untuk masuk dan keluar sesuai perintahnya. Saat masuk ke kantor, Willard kembali telat kesikian kalinya. Ia pun harus dimarahi lagi oleh Pak Martin. Alhasil, gaji Willard selama seminggu pun harus dipotong karena ketidakdisiplinannya. Willard yang emosi langsung mencari kartu alamat si Pak Martin. Pada malam hari, ia menyuruh tikus-tikusnya untuk masuk ke tas besar yang ia bawa. Tidak tanggung-tanggung, Willard membawa dua tas sekaligus. Saat Ben ingin masuk, Willard malah melarangnya. Dengan alasan karena ukuran Ben yang terlalu besar akan membuat tikus lain tidak bisa masuk. Saat Willard sedang mengikat tas yang satunya, ia tidak sadar Ben masuk begitu saja. Ia pun pergi bersama tikus-tikusnya menuju ke rumah Pak Martin. Ketika sampai, Willard menyuruh tikus-tikus itu untuk masuk ke garasi Pak Martin. Secara cepat juga, tikus-tikus itu melakukan perintah yang Willard arahkan. Saat membuka tas satunya, Willard terkejut ternyata isi tas itu hanyalah seekor Ben. Ia berkata bahwa badan Ben tidak akan muat masuk ke garasi itu. Namun ternyata, tenaga si Ben jauh lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Pada akhirnya, tujuan Willard pun tercapai. Kempat ban mobil mewah Pak Martin telah rusak total. Saat tiba di kantor, terlihat mobil Pak Martin belum terparkir. Seluruh pegawai di kantor pun tertawa setelah mengetahui kejadian yang menimpa mobil mewah Pak Martin. Dengan polosnya, Willard bertanya apa yang terjadi. Ia pun terlihat sangat puas dengan apa yang dilakukan para tikusnya semalam. Saat terbangun, Willard terkejut karena si Ben ada di kasurnya. Ia pun mengejar Ben dan mencoba memukulnya. Namun tanpa disadari, ternyata ibunya Willard tidak berada di kamar tidur. Ia pun bergegas untuk memeriksa ruangan dapur. Willard pun terkejut saat melihat dapurnya sudah dipenuhi tikus-tikus yang begitu banyak. Saat itu juga, ia pun bingung kenapa pintu ruang bawah tanah terbuka begitu saja. Ternyata, ibunya si Willard sudah tewas dikerumuni oleh para tikus. Willard yang syok pun menyuruh para tikusnya untuk masuk ke ruang bawah tanah. Polisi pun datang ke rumah Willard dan membawa jasad ibunya. Willard terlihat sangat sedih dan kecewa dengan kejadian yang menimpa dirinya. Willard curhat ke Socrates dan berkata bahwa Socrates adalah satu-satunya teman yang ia punya. Saat prosesi pemakaman, terlihat tidak ada satupun orang yang datang ke pemakaman ibunya. Namun untungnya, masih ada satu orang yang peduli dengan Willard, yaitu Catherine. Catherine pun berkata bahwa ia ingin memastikan Willard baik-baik saja. Saat sampai di rumah, terlihat banyak sekali tikus-tikus yang berkeliaran di seluruh ruangan. Tiba-tiba, ada suara ketokan pintu dari luar, yang ternyata itu adalah si Catherine. Catherine ingin memberi Willard sesuatu. Ia melihat Willard kesepian dan tidak memiliki teman di rumah. Maka dari itu, Catherine memberi Willard seekor kucing oren. Mau gak mau, Willard harus nerima itu kucing. Bukannya tikus takut kucing, ini malah kucing takut tikus. Ya wajar aja sih, tikusnya aja keroyokan kayak gitu. Si kucing pun coba kabur sebisa mungkin. Namun tetap aja, kucing itu malah dikejar sama tikus-tikus. Alhasil, tuh kucing harus tewas dimakan sama tikus-tikus. Singkat cerita, Willard yang udah stres berat pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Willard merasa dia udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Ayahnya udah meninggal dan ibunya juga udah meninggal karena tikus. Namun usaha Willard untuk bunuh diri dihentikan oleh Socrates. Socrates sih keliatannya udah sayang banget sama si Willard. Pagi hari pun tiba. Willard yang ingin berangkat ke kantor berencana untuk membawa si Socrates. Tapi, si Ben malah ingin ikut juga. Pada akhirnya, Willard membiarkan Ben untuk ikut. Dengan alasan, Willard mendengar Socrates berkata tidak apa-apa. Saat sampai di kantor, Willard menaruh Socrates dan Ben di dalam gudang kantor. Willard yang kembali ke meja kantornya pun bingung. Karena di atas mejanya ada sebuah surat. Saking bingung ya, ia menyuruh Catherine untuk membacakan isi surat itu. Ternyata itu adalah surat pemecatan Willard. Seketika itu juga, Willard tidak terima dan langsung masuk ke ruangan Pak Martin. Di sisi lain, sebentar lagi perayaan Natal. Manager kantor itu menyuruh si Catherine untuk mengambil dekorasi Natal di gudang kantor. Namun, Catherine berkata bahwa ia tidak betah bekerja di kantor itu lagi. Catherine pun melempar kunci gudang kepada si manajer dan ia bergegas pergi dari kantor itu. Willard yang sedang protes ke Pak Martin pun tidak sadar bahwa si manajer mencoba masuk ke gudang kantor. Saat mereka sedang adu mulut, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita dari gudang. Sudah jelas itu adalah teriakan si manajer. Manajer itu pun berkata bahwa ada seekor tikus putih di dalam gudang. Lalu, Pak Martin langsung menghabisi Socrates dengan tongkat besi sampai berdarah-darah. Willard yang melihat Socrates dibunuh pun syok seketika. Saat sudah selesai, Willard menawarkan diri untuk membersihkan jasad tikus putih itu. Willard pun terlihat sangat dendam dengan Pak Martin. Ya wajar aja, tikus kesayangannya dibunuh di depan mata. Apalagi Willard juga dipecat sama Pak Martin. Dendamnya makin nambah dua kali lipat. Saat malam hari, Willard merencanakan misi balas dendam kepada Pak Martin. Ia bersama Ben menyuruh seluruh tikus-tikus untuk masuk ke dalam banyak tas yang ia bawa. Pak Martin yang berada di kantor sampai malam hari pun terlihat masih sibuk. Saking sibuknya, Doi malah buka situs-situs wow. Willard yang sudah tiba di kantor pun langsung mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalian bisa lihat sendiri, ada berapa tikus yang dibawa Willard. Sampai-sampai satu lift penuh sama tikus. Betapa kagetnya Pak Martin saat memegang mouse ternyata mouse benaran. Ia melihat sudah banyak tikus yang masuk ke ruangannya. Kemudian, datanglah si Willard bersama pasukan tikusnya. Willard pun berkata, Kau telah mencuri perusahaan yang dibangun oleh ayahku. Dan kau juga telah membuatku terlihat bodoh di depan semua orang. Kau membuatku benci dengan diriku sendiri. Kau juga membunuh Socrates, satu-satunya teman yang kumiliki. Seketika itu juga, Pak Martin pun melawan menggunakan tongkat golf. Saat Pak Martin ingin masuk ke dalam lift, tiba-tiba ada Ben yang jatuh dari atas dan menggigit leher Pak Martin. Willard pun langsung mengunci lift itu sebagai bentuk balas dendam, bahwa Pak Martin juga pernah mengunci dirinya di dalam lift. Para pasukan tikus pun langsung menggerogoti tubuh Pak Martin tanpa ampun. Tapi entah kenapa, Willard malah meninggalkan Ben dan teman-temannya di dalam lift. Kemudian, tikus-tikus yang masih berada di rumah langsung dikurung sama Willard di dalam ruangan bawah tanah. Ia langsung melemparkan racun tikus ke dalam ruangan bawah tanah dan seketika itu juga, tikus-tikus yang tersisa langsung pada tewas begitu aja. Bangkai-bangkai tikus yang tewas langsung dibakar sama si Willard. Willard juga menutup segala celah di rumahnya agar tidak didatangi tikus-tikus lagi. Esok harinya, dari luar terdengar suara Catherine yang memanggil nama Willard. Catherine memberi kabar kepada Willard bahwa Pak Martin ditemukan tewas di kantor. Catherine juga berkata, penyebab kematian Pak Martin karena diserang oleh hewan tidak jelas. Willard pun tidak ingin berkata banyak. Ia langsung mengajak Catherine untuk makan siang. Namun, Willard berkata bahwa ia akan mempersiapkan mantelnya terlebih dahulu. Catherine yang menunggu pun kebeler pipis. Tanpa sepengetahuan Willard, Catherine masuk gitu aja ke kamar mandi. Willard yang lagi mempersiapkan mantel pun terkejut setelah melihat lubang yang ditambalnya sudah bolong. Catherine yang selesai pipis pun tidak sadar bahwa di jambannya ada banyak tikus. Willard pun langsung buru-buru ngajak Catherine keluar rumah. Saat mereka ingin pergi, ternyata ban mobil Catherine sudah dikempesin sama tikus. Willard pun panik dan kembali lagi masuk ke rumah. Willard ingin membunuh Ben dan kawan-kawannya sebelum ketahuan. Tiba-tiba, grombolan tikus mencoba menyerang si Willard. Willard yang terpojok pun mencoba merayu si Ben dan ia berkata bahwa ada makanan yang disiapkan untuk Ben dan teman-temannya. Namun ternyata, isi dari kantong makanan itu adalah jebakan tikus. Willard langsung menangkap Ben dengan kantong itu. Alhasil, Ben pun harus terjepit di jebakan tikus. Seketika itu juga, seluruh tikus langsung menyerang si Willard. Hebatnya, si Ben malah lolos dari jebakan tikus dengan jari kaki yang sudah terpotong. Willard pun ketakutan dan mencoba kabur dari jendela. Ia meminta tolong kepada Catherine namun si Catherine seperti sudah menyadari perbuatan Willard. Tanpa pikir panjang, Catherine yang udah terlalu baik sama Willard langsung meninggalkannya begitu aja. Willard yang mencoba kabur melalui loteng malah bertemu lagi dengan si Ben. Mukanya Willard digigit gitu aja sama si Ben. Pada akhirnya, Willard terjatuh ke dalam kerumunan tikus dan film pun berakhir. Terima kasih.